berjumpa kembali bersama paman abik dalam berhitung cepat asik kreatif bersama abik kali ini kita akan mengenalkan untuk menghitung cepat fbb kpk dengan metode yang sangat baru dan mudah asik yaitu dengan metode coret dan kita akan untuk menggunakan kpk dulu disini ya contohnya untuk kpk contoh 6 dan 8 kpk nya berapa oke kita sudah pengalaman 24 ya 24 nah sekarang kalau kita perluas kpk antara tiga bilangan yaitu 2 6 dan 8 caranya kita nggak usah repot-repot coret saja 2 karena 2 ini sudah diwakili 6 6 ini kan 2 kali 3 boleh juga diwakili oleh 8 karena 8 ini juga 2 kali 4 jadi 2 itu sudah nggak pengaruh coret 2 jadi kita seperti mencari kpk dari 6 dan 8 berapakah gerangan 24 juga oke jadi sangat mudah ya nah contoh lagi misalnya 3 6 dan 8 coret juga 3 nya kenapa karena 3 ini sudah diwakili 6 6 itu 2 kali 3 jadi kita tinggal cari 6 dan 8 kpk nya adalah 24 begitu cepat begitu asik bersama abik tantangan berikutnya 4 6 dan 8 coret juga 4 nya karena 4 nya diwakili oleh 8 yaitu 2 kali 4 oke 4 nya coret ya kpk nya 24 oke jadi cara cepat menghitung kpk dengan metode coret coret lah bilangan atau faktor yang sudah terwakili jadi karena sudah ada yang mewakili coret saja menjadi lebih sederhana mari kita latihan lagi 12 dan 15 kpk nya adalah ya kita tahu 60 oke sekarang pertanyaannya misalnya 2 12 dan 15 kpk nya 2 coret karena sudah diwakili oleh 12 12 yaitu 6 kali 2 kan 12 itu nah makanya kita coret 2 nya kita hanya menghitung kpk 12 dan 15 yaitu 60 oke coret 2 jadi gampang nah 3 12 dan 15 tentu saja coret 3 karena sudah diwakili baik diwakili oleh 3 kali 4 12 atau diwakili oleh 3 kali 5 15 jadi kpk nya adalah ya 60 4 12 dan 15 4 juga coret kan karena sudah diwakili 4 kali 3 oleh 12 jadi kpk nya 60 5 12 dan 15 bisa dicoret 5 nya bisa karena 5 nya diwakili oleh 15 yaitu 5 kali 3 coret 5 nya tinggal 12 dan 15 kpk nya juga 60 oke begitu asik begitu asik begitu kreatif berhitung bersama abik nah 27 dan 10 berapa kpk nya ya disini karena kop 5 langsung dikalikan ya 270 nah pertanyaannya 5 27 dan 10 enggak saya repot-repot 5 sudah diwakili oleh 10 ya 10 ya 10 itu 5 kali 2 coret 5 nya jadi hanya 27 kali 10 yaitu menjadi 270 kalau 9 27 dan 10 coret 9 oke karena diwakili oleh 27 ya 9 kali 3 27 jadi kpk nya adalah 270 15 27 dan 10 15 dan 10 10 15 27 dan 10 10 nah bisa enggak coret 15 nya bisa karena 15 itu kan perkalian 3 kali 5 3 nya diwakili oleh 27 ya dan 5 nya diwakili oleh 10 yaitu 5 kali 2 jadi 35 bisa dicoret kpk nya juga 27 dan 10 saja 270 oke oke kalau 18 bisa dicoret kpk nya bisa dicoret kpk nya 3 kali 6 atau 9 kali 2 nah 9 kali 2 kan 9 nya diwakili oleh 27 2 nya diwakili oleh 10 jadi 18 nya coret saja tinggal 27 dan 10 lagi-lagi 270 begitu asik begitu asik begitu asik begitu kreatif bersama api ya nah tantangan berikutnya ini mulai besar nih ya 12 20 dan 25 kpk nya berapa bisa dicoret enggak 12 kan 3 kali 4 ya 3 kali 4 3 nya enggak ada atau 20 nya yang dicoret 20 kan 4 kali 5 oke iya 4 kali 5 kan bisa kita coret 4 nya diwakili oleh 12 5 nya diwakili oleh 25 jadi kita tinggal mencari kpk dari 12 dan 25 berapakah gerangan iya kita bisa hitung yaitu 300 tinggal kita kalikan ya karena keberima nah sekarang 10 15 27 10 bisa coret sulit ya 15 nah kan 3 kali 5 15 ya berarti 15 nya bisa dicoret nih 3 nya diwakili oleh 27 kan 5 nya diwakili oleh 10 ya 15 coret tinggal 10 dan 27 jadi kpk nya 270 70 nah kalau 14 15 dan 21 yang bisa dicoret ya 15 bisa 3 kali 5 nggak bisa 14 2 kali 7 nggak bisa atau 21 nya 3 kali 7 7 nya diwakili oleh 14 3 nya diwakili oleh 15 kan oke coret saja 21 jadi kpk nya tinggal 14 kali 15 saja 14 dan 15 11 210 oke belajar matematika begitu asik begitu kreatif bersama apik berjumpa kembali bersama apik kali ini kita akan masuk berhitung cepat asik kreatif bersama apik dengan metode advance metode lanjut yaitu FBKPK lanjut dengan cepat tegak lurus nah tentu saja tantangannya disini lebih menantang ya oke kita ulangi tahukah kamu pasangan koprima ya pasangan koprima adalah bilangan yang FBB nya 1 dan kpk nya adalah hasil kalinya contoh nih ya langsung saja 2 dan 3 adalah koprima FBB 2 dan 3 itu 1 langsung kpk nya ya 2 kali 3 6 FBB nya 1 kpk nya 6 gampang kan ya misalnya ini dengan cara yang cepat 5 dan 3 ya kan ini adalah koprima maka disini FBB nya pasti langsung 1 kpk nya kalikan aja 5 kali 3 15 betul sangat mudah kan belajar matematika memang asik dan kreatif bersama apik 6 dan 5 koprima FBB nya 1 kpk 30 langsung hebat iya dong nah sekarang tantangan muncul nih kalau tidak koprima 45 dan 75 ya kita bagi aja dengan 15 45 bagi 15 3 75 bagi 15 5 selesai sudah dibagiannya 1 FBB nya adalah tegak yaitu 15 oke kpk nya adalah tegak lurus tegaknya udah 15 lurusnya juga 15 15 kali 15 adalah 22 25 kpk nya selesai begitu mudah begitu asik bersama apik nah tantangan kita akan muncul sekarang ini ketika soalnya memang lebih menantang iya 3 bilangan 45 60 75 cara apik menjadi akan paling asik disini coba ini kita bagi aja dengan 15 45 bagi 15 3 60 bagi 15 4 75 bagi 15 5 3 4 5 bilangan berapa yang bisa membagi 3 juga sekaligus membagi 4 membagi 5 ya 1 ya sudah selesai FBB nya berapa 15 tegak FBB nya 15 kpk ya tegak x lurus oke tegaknya kita sudah tahu 15 lurusnya 3 x 4 x 5 4 x 5 20 ya 20 x 3 60 60 x 15 gitu 9 100 jadi kpk nya adalah tegak x lurus 900 oke begitu asik begitu kreatif bermain matematika bersama apik jadi 3 bilangan pun tetap caranya sama dengan tegak lurus ko prima FBB nya tegak kpk nya tegak x lurus berani tantangan berikutnya berani kita coba ya oke 30 40 50 ya bagi berapa 10 dong ya bagi 10 hasilnya 3 4 5 ini sudah ko prima ya hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 jadi FBB nya langsung ketemu tegak yaitu 10 kpk nya adalah tegak x lurus tegaknya 10 tegaknya 10 lurusnya 3 x 4 x 5 4 x 5 20 x 3 60 iya iya 60 jadi 60 x 10 iya langsung jawabannya adalah 600 oke mudah bukan tegak lurus FB nya adalah tegak kpk nya adalah tegak x lurus bagaimana kalau saya tidak mau langsung membagi dengan 10 saya bagi dulu dengan 2 boleh gak? boleh hasilnya akan sama saja cuma kalau dibagi dengan 2 nanti kita 2 langkah karena bagi 2 kemudian membagi 5 ya hasilnya sama saja sih 2 x 5 juga 10 berani tantangan lebih lanjut kita coba 3 x 3 4 x 4 x 7 bagi berapa? oke bagi 11 hasilnya 3 4 7 kok prima ya hanya 1 ini yang bisa bagi jadi FBB nya adalah tegak langsung 11 kpk nya berapa itu? tegak x lurus ya tegaknya 11 lurusnya 3 x 4 12 ya FBB nya 11 kpk nya 3 x 4 12 x 7 lumayan tuh 84 ya waduh nah 84 x 11 untungnya x 11 ya gak susah-susah sama 8 x 4 2 di tengah-tengah jadi 9 x 2 4 oke asik kan? masih ada tantangan? siap oke belajar matematika dengan apik memang selalu asik selalu kreatif jadi cara cepat untuk 3 bilangan pun FBB KPK gunakan cara cepat apik tegak lurus terima kasih terima kasih